Tuliskanlah kepada Malaikat Jemaah Ati Efesus, Inilah firman dari dia, Yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, Baik jerih payahmu, Maupun ketekunanmu, Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena nama aku, Dan engkau tidak mengenalalah, Namun demikian, Aku mencelah engkau, Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, Sebab itu, Ingatlah, Betapa dalamnya engkau telah jatuh, Bertobatlah, Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, Jika tidak demikian, Aku akan datang kepadamu, Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, Jikalau engkau tidak bertobat, Tetapi ini yang ada padamu, Yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, Yang juga aku benci, Siapa bertelinga, Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat, Barang siapa menang, Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan, Yang ada di taman Firdaus Allah, Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, Yang telah mati dan hidup kembali, Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, Namun engkau kaya, Dan fitnah mereka, Yang menyebut dirinya orang Yahudi, Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, Sebaliknya, Mereka adalah jemaah iblis, Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, Sesungguhnya, Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, Supaya kamu dicobai, Dan kamu akan beroleh kesusahan selama sepuluh hari, Hendaklah engkau setia sampai mati, Dan aku akan mengharuniakan kepadamu, Mahkota kehidupan, Siapa bertelinga, Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat, Barang siapa menang, Ia tidak akan menderita apa-apa, Oleh kematian yang kedua, Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, Inilah firman dia, Yang memakai pedang yang tajam, Dan bermata dua, Aku tahu di mana engkau diam, Yaitu di sana, Di tempat tahta Iblis, Dan engkau berpegang kepada namaku, Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, Juga tidak pada zaman antipas, Saksiku, Yang setia kepadaku, Yang dibunuh di hadapan kamu, Di mana Iblis diam, Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, Di antaramu, Ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, Yang memberi nasihat kepada balak, Untuk menyesatkan orang Israel, Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat sinah, Demikian juga ada padamu, Orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus, Sebab itu bertobatlah, Jika tidak demikian, Aku akan segera datang kepadamu, Dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini, Siapa bertelinga, Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat, Barang siapa menang, Kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, Dan aku akan mengaruniakan kepadanya, Batu putih, Yang di atasnya tertulis nama baru, Yang tidak diketahui oleh siapapun, Selain oleh yang menerimanya, Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, Inilah firman anak Allah, Yang matanya bagaikan nyala api, Dan kakinya bagaikan tembaga, Aku tahu segala pekerjaanmu, Baik kasihmu, Maupun imanmu, Baik pelayananmu, Maupun ketekunanmu, Aku tahu, Bahwa pekerjaanmu yang terakhir, Lebih banyak daripada yang pertama, Tetapi aku mencela engkau, Karena engkau membiarkan wanita Isabel, Yang menyebut dirinya Nabiah, Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, Supaya berbuat zinah, Dan makan persembahan-persembahan berhala, Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya, Lihatlah, Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, Dan mereka yang berbuat zinah dengan dia, Akanku lemparkan ke dalam kesukaran besar, Jika mereka tidak bertobat, Dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, Dan anak-anaknya akan kumatikan, Dan semua jemaat akan mengetahui, Bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu, Setiap orang, Menurut perbuatannya, Tetapi kepada kamu, Yaitu orang-orang lain di Tiatira, Yang tidak mengikuti ajaran itu, Dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, Kepada kamu aku berkata, Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, Tetapi apa yang ada padamu, Peganglah itu, Sampai aku datang, Dan barang siapa menang, Dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, Kepadanya, Akanku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa, Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang beriuk, Sama seperti yang ku terima dari bapakku, Dan kepadanya, Akanku karuniakan bintang timur, Siapa bertelinga, Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat, Terima kasih telah menonton! Terima kasih.